Intro Merasa pernah punya pengalaman tentang persantetan? Yuk kita cari tahu ceritanya lebih jauh lagi dengan Ria Puspita Hanya di segmen LAPAS alias laporan peristiwa seru Warga malam, selamat datang kembali di Waktu Nisa Malam Melek terus Tahan ya Kita masuk ke segmen LAPAS LAPORAN PERISTIWA PAPAS Mas, salah Kita kayaknya serem dulu ya tiap hari ini Ini hari apa sih? Ya makanya, Jumat Cuman ya pada hari ini Emang setiap hari kan emang hidup, lu kan serem kan? Iya ya? Oh, karena kemarin habis ada kisman di sini Nah, jadi Sesuai janji kita tadi di awal Betul Tadi kan ada yang sudah pisah dari pekerjaan dia sebagai Yang katanya Yang katanya Dugun Sang Dan juga mau bagi-bagi pengalaman Nah, kita boleh tanya-tanya juga Warga malam yang ada di rumah Juga boleh tanya Juga boleh nanya Kalau mau nanya, langsung sekarang Karena nanti akan di akhir segmen ini Akan kita bacakan ya Iya Nah, sebelum kita undeng nih Kita lihat dulu Viti profilnya ya Ini dia Merasa sering disakiti oleh banyak pria di sepanjang hidupnya Ria Puspita memilih untuk belajar ilmu hitam Supaya bisa balas dendam dan membela diri Ternyata buat menyakiti orang Kalau menyentuh itu lebih menguntungkan bagi saya saat itu Tapi sejak tahun 2016 Ia memutuskan untuk bertobat Dan kembali ke jalan yang benar Seperti apa kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di waktu Indonesia malam Melek terus Wits Tadi kita bertiga Sekarang sudah berempat Apakah ini yang ditamakan? Oh, enggak Ini istri kita sudah kedatang Mbak Ria Mbak Ria Halo, kok jadi Teteh? Katanya dipanggilnya Teteh 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 Cirebon Cirebon Udang ya? Terasi dong Tapi emang ada sih Kastang gentong Tempal gentong Aku suka banget tuh Sama nasi jamblang Bisa ngomongin Masalah ini ya? Kau kulit head Makan dulu deh Karena tadi harusnya ada live report Ternyata enggak ada Kamu nungguin bujesnya kan? Iya Teria Jadi katanya ini mantan Mantan aja Mantan ya? Udah resign? Udah Udah resign Itu pertama kali resign dari Dukun Santet Bawa donat enggak? Mas, mas Enggak kerja karyawan mas Biasanya resign gitu Enggak kerja karyawan Enggak kerja karyawan Iya, last day biasanya Temen-temen siapa sih yang ngucapin si you on top ya? Ada coreknya biasanya Ini yang ngucapin langsung malaikat Soalnya Wow Ini nih Kita langsung masuk Karena udah pisah Awalnya kenapa bisa belajar itu? Dari awal? Awalnya pokoknya Tahun berapa itu? Itu 2012-2013 ya Oh ya Karena pertengahan 2012 Mokok 2013 2013 mulai lancar Ilmunya? Lancar Belajarnya di mana? Bimbel? Bimbel Oh langsung mau Misalnya tanya Kirain ya? Iya Emang dia ilmu komputannya sih? Universitas Perdukunan yang bagus banget itu sih menurut saya Oh iya? Oh ada Di sini? Ini mahasiswi-nya S1 apa? S13 Oh S13 Tingkat langit soalnya Oh kayak handphone ya Jadi Jadi memang disitu kan awalnya saya bergelutnya di dunianya silat Oh silat Silat Dari SMP sampai SMA itu saya belajarnya ilmu kebal mas Gilbas Mas semuanya Oh ilmu kebal dulu? Kebal dulu ilmu kebal Karena saya sekolah itu mainnya sama anak-anak basis dah kalau kita bilang Oh geng Geng Laki-laki yang suka tauran Iya Nah dari situ cinta sama dunia Cinta sama laki-laki Spirit Oh iya Spiritual Terus akhirnya belajar puasa Ditemuin sama guru tingkat yang atas Disitu saya punya dendam yang Wah udah lagi berkelut lah namanya manusia ya Iya Udah gelap mata Saya mutusin untuk Udah lanjut aja lah Ilmunya tinggin lagi aja Oh sampai nyebrang ke Ilmu hitam Kalau dalam sisi Star Warsnya itu Dark side-nya Dark side Seed-nya ya Seed-nya Karena nanggung kalau kita jadi pemain Mendingan jadi pelatih aja Weh Suka nih Itu triggernya gara-gara apa sih Teh? Gini kita anak pertama Perempuan Di sekelilingnya itu Kita bukan orang kaya Saya itu terlahir dari keluarga yang Kalau saya bilang sendiranya Saya kurang mampu Berapa saudara? Saya berdua sama adik saya Papa saya dulu seorang security Ibu saya ibu tangga Mama saya lagi ngeliat Papa saya sudah di surga Mungkin ngeliat saya Begini Akhirnya kita banyak kemelut di rumah Saya suka dihina Buling Timbul itu rasa jadinya Dendam itu tadi ya Benci sama orang Terus tambah lagi kemelut berantem di rumah Udah dulu Tambah lagi naik Pendewasaan yang sebenernya Lagi labil-labilnya Dihantem masalah keluarga Akhirnya jadi kesitulah Akhirnya kesitu Itu masih inget gak? Kasus pertama itu Tentang kalau pertama Bisnis Tapi kalau awal mula Pertama nyobanya Saya itu sama Sesama murid lah Nyoba dulu Kita berempat nih Murid nih Saya udah Nah ngetes ilmunya Misalnya ke Mas Gilbas Karena aman Lo boleh cari link Nah ngetesnya ngapain misalnya Nyakitin sesantet Masukin benda ke Badan Mas Gilbas Nanti Abah yang ngeluarin Oh tes dulu ya Iya tes dulu kak Oke kita gak usah bercanda dulu ya Kita Lalu kita teskan ke YouTube ya bisa gak? Boleh ya boleh Hei Apa sih apa sih? Aku mau masukin ini kacang Kalau ngilangin aku di Instagram bisa? Emang hacker Tapi ini Mas 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 Ilmu itu kan kita belajar ya Kayak misalnya kita belajar informatematik Ampe kapan Itu kan bisa ilmunya Iya Nanti-anti udah berhenti dari dunia itu Kan ilmunya masih ada dong Iya masih lah Terus Tapi Berarti kapanpun bisa Bahasanya gini Kalau orang udah niat mau bener Mau bener Mau bener Tutup ini semua yang salah Bener aja udah Jangan nengok lagi Oh iya Bener sih Oh iya Kayak aku Kalau udah bener ya bener Sekarang bener aja terus Hah? Gak ada alatnya kemana-mana ya Ini Niat dulu aja Ya niat yang pentingnya Niatnya Nah kalau misalnya tadi kan Kasus pertama Iya Katanya bisnis Rekanan bisnis Rekanan bisnis Nah kalau misalnya Yang paling ekstrim lah Yang paling ekstrim tuh Pernah sampai apa Ya kita siksa dulu lah Loh? Karena kalau langsung mati kan Uangnya harus besar Oh Oke Ibaratnya token kontraknya itu harus ratusan juta Tapi kalau Teh gini deh Saya punya duit Tapi saya mau siksa dia di balai Siksa di balai itu Ya udah dia tidur di kasur aja Mati enggak hidup enggak Aduh Gitu Terus yang sampai perutnya besar Ngomongnya nyantai banget tadi Iya Gitu sampai Ya Karena itu kan menceritakan masa lalu Yang bagi saya ya sudah Udah lama Teluh Ngirim teluh ya Ngirim teluh Perutnya sampai besar Filmnya tuh teluh darah tuh Kayak gitu tuh keluar Oh coak Keluar Itu bener Filmnya kan gitu Filmnya film teluh Itu perutnya sampai besar Jatuh Jatuh sendirin Jatuh sendirin Saya lebih kaget Ini teriak Sama sama aja Semuanya itu digabungkan Jadi satu Sama-sama ilmu hitam Cuma kan dibaginya itu Ada santet Ada telu Ada guna-guna Ada tumbalan Sugih Ada pelet Ada gantung Harus banyak nih Dibaginya banyak banget Tapi bisa semua dulu Iya kan kita maunya jadi pelatih Oh iya bener ya Tadi bukan hanya pemain ya Iya jadi orang yang datang ke saya Saya enggak mau Saya yang minta itu Saya enggak mau Jadi kalau Santet telu guna-guna Hampir semacam Tapi beda penderitaan Nah kalau pelet-pelet itu Jampenya Lebih sedikit ringan Karena Sekali memang Sekali ngeliat gini Orang suka Tertarik Dia kepikiran Terus mikirin Mikirin lagi Mikirin sampai akhirnya Yang tadinya Enggak kenal Salah mas Gilbas Tiba-tiba langsung Aduh Kok gue kepikiran Gilbas terus Kok bisa gitu ya Bisa Tapi harus Fotonya ada Nama panjang Dan lain-lain Katanya kalau saya luar-luar Ilmu santet Enggak bisa nyeberang pulau Emang ya Wallahu alam itu Oh enggak tahu ya Ya karena gini Banyak kok Kasihan yang dari mana Dari mana Kenanya juga tetap aja Bisa aja Lewat Balik lagi Nenset otaknya aja Sekarang kan ada wifi Oke Sekarang kita akan Ada pertanyaan-pertanyaan Dari warga malam Yang udah datang ke sosmedia Waktu Indonesia malam ya Ada pertanyaan pertama Datang dari Kyung Ho Namanya Korea Kok nanya santet ya Oh tanya Waktu itu saudara saya pernah Alamin halal-halalnya Pas di rumah sendirian Tiba-tiba ada Ular warna hitam Di bawah kolom meja Itu pertanda apa? Apa nyambung ke santet Ular Warna hitam Di kolom meja Kalajengking Harimau Itu Ya sama sejenisnya Sama kalajengking Itu pertandanya buruk Bisa sakit Apalagi ular ya Tapi itu ularnya nyata gak? Ada ular beneran? Iya Ada yang nyata Ada yang gak ngimpi lagi Siang tidur Tiba-tiba Jatohan aja Tiba-tiba dapat kabar Satu minggu setelah itu Oh iya Keluarganya ada yang sakit Ada yang meninggal Ada yang aneh Itu pertandang-pertandang tadi ya Binatang-pertandang itu tadi ya Nah Oke Nah ini Tapi ini kita kembalikan ke warga malam Sekali lagi Warga malam Boleh percaya Boleh gak Tentang Dunia persantetan ini ya Yang penting Yang gak boleh adalah Kau memberikan komentar negatif Ke orang yang gak kamu kenal ya Jadi Terima kasih Teh Ria Atas waktunya berbagi Udah 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 ya Udah Saya bisa konser lebih Ya nanti Nanti kita ngobrol-ngobrolnya Setelah Setelah ini ya Takutnya kalau lama saya di roasting sama mas Mana saya berani Hilang Hilang Benda tajam Ular hitam Pokoknya pulang Takut eh Jantung ibu Bercanda Jok Dukun Saya kan mana tau Jok Dukun Teria Teria kita akan baik-baik ya Tenang Hati ya Kalau ada bercanda Mohon maaf ya Buat warga malam yang mau kirim-kirim salam Buat perpisahan Buat gebetan Buat mantan Buat teman Siapapun Jangan lupa mention ke akun sosial media kita ya Selain kita akan balik lagi Tetap di waktu nisah malam Melayang terus Tahan ya Kembali lagi di waktu nisah malam Melayang terus Tahan ya Mas tadi kan janjianya kita milik Kameranya udah sana Kameranya kan udah lurus Oke Warga malam kita sudah Di penghusung acara Dia mau baca salam-salam dulu Iya dia mau baca salam-salam dulu Silakan Kita akan baca salam-salam yang sudah dikirimkan warga malam ke kita ya Yang pertama Dari Arya Taya Sekuat apapun digenggam kalau waktunya harus berpisah Entah itu oleh waktu darah dan perasaan Mbak Samenya terlalu puit Terlalu puiti sini Yang penting memorinya bisa dijadikan kenangan Atau seenggaknya bisa jadi pelajaran Berikutnya Dari Dainas Vcn Malam terakhir Malam terakhir tanpa apa-apa dia manggil aku Mas jangan lupa saja terus mas kameranya nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sudah mengirimkan salam-salam ke kita Kita ketemu lagi di hari Senin Sampai Jumat Jam 21 Waktu Indonesia Barat Ketemu lagi di Waktu Indonesia Malam Malam terus Terima kasih Jangan lupa ke fakta malam Sekarang selamat menikmati